Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, Salam dari Novisia SVD Kubu Ruteng Manggrei Flores NTT. Saya Pastor Fredy Jahadin SVD. Hari ini, Minggu 30 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 1-10. Kita diingatkan bahwa usaha keras kita dalam mencari Tuhan selalu mendatangkan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, Marilah kita berdoa, mohon penerangan Ruh Kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amen. Tuhan dan Allah kami, putih dan syukur kami haturkan kepadamu. Karena lewat Injilmu, Engkau mengingatkan kami bahwa barang siapa yang berusaha untuk mencari Engkau, pasti akan menemukan Engkau. Dan buah dari usaha keras itu selalu mendatangkan sukacita dan perubahan baru. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu tekun dan tidak pernah putus asa dalam mencari Engkau. Tuhan, putuslah Ruh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, Amen. Tuhan bersamamu dan bersama Ruhmu, inilah Indilesus Kristus menurut lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Jericho, dan berjalan terus melitasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berpadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, mulai bersungut-sungut dan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada isi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, usaha keras kita dalam mencari Tuhan, selalu mendatangkan sukacita. Hari ini kita mendengar kisah tentang Sakyus dan Yesus Kristus. Sakyus, kepala pengungut cukai seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat Yesus, tetapi selalu tidak berhasil karena dihalangi orang banyak, maklum, postur tubuhnya pendek. Tetapi kerinduannya tidak hilang. Ia tetap berusaha mencari jalan untuk menemukan Yesus. Sepertinya ia sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia harus tetap berusaha untuk menemukan Yesus Kristus, apapun caranya. Yang paling penting bisa melihat wajah Yesus dari muka ke muka. Ia lari mendahului orang banyak, lalu membanjat pohon arah. Pikirnya bahwa dari atas pohon arah, pasti ia bisa melihat Yesus Kristus. Benarlah yang terjadi. Usaha kerasnya mendatangkan buah. Kita bisa bayangkan bagaimana sukacita berasalus pada waktu itu. Perasaan sukacita karena bisa melihat wajah Yesus. Mungkin juga dibalik perasaan sukacita ini, timbul juga perasaan malu. Karena apa? Karena sebagai seorang pemimpin, seorang yang dianggap berdosa dan dibenci oleh pemimpin agama Yahudi, ditemukan duduk di cabang pohon arah. Dari pusat tontonan banyak orang. Apakah Sakeus malu? Injil tidak mengatakan tentang hal itu. Tetapi yang terjadi adalah, ketika sampai di pohon arah itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turunlah. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Mendengar perkataan Yesus, Sakeus langsung turun dan menerima Yesus dengan penuh sukacita. Usaha keras Sakeus, bukan hanya sekedar melihat wajah Yesus, tetapi jauh lebih dari itu. Yesus Kristus yang selalu dirindukannya, kini sudah menjadi tamu di rumahnya. Bukan hanya dia yang mengalami sukacita, tetapi seluruh anggota rumah pun turun bersukacita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Kehadiran Yesus Kristus dalam rumah Sakeus, sudah membuahkan satu sukacita yang sangat luar biasa. Dan sukacita yang paling besar adalah pertobatan. Di hadapan banyak orang, Sakeus berjanji kepada Yesus, katanya, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan ku kembalikan empat kali lipat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Apakah kita juga selalu punya kerinduan untuk bertemu dan mengalami Tuhan? Pernahkah kita bertemu dan mengalami Tuhan? Di saat kita bertemu dan mengalami Tuhan, bagaimana perasaan hati kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Semoga kisah Sakeus yang kita dengar hari ini jadi inspirasi dan pendorong bagi kita untuk selalu berusaha mencari Tuhan dan mengalaminya. Semoga buah pengalaman akan Tuhan mendatangkan sukacita dan perubahan cara hidup baru dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu membantu kita dan menuatkan niat baik kita agar apa yang kita lindukan bisa terbujud dalam kehidupan kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amen. Marilah kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, mereka-mereka yang sakit dan yang sangat membutuhkan doa kita. dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa. Bapak dan putra dan roh kudus. Amin.